assalamualaikum salam sehat bro saya ingin menunjukkan meter voltmeter digital ini yang model lama bro tidak ada settingannya ini yang model baru dan harganya ini sekarang saya dapat 11.000 kalian lihat ada potensiometer pengatur sensitif tesori ada potensiometer pengatur presisinya dia akan saya coba dahulu jadi ini yang model baru saya dapat 11.000 keger dapat diukur tegangannya saya jadikan dua kabel saja biar sama antara positif dan kabel input kemudian oke saya coba ukur oke saya coba beri tegangan ini negatif dan ini positif 4,62 ya saya buat di lima saja dahulu agar yakin saya disclaimer dahulu saya tidak bisa memastikan ini presisi karena tidak ada saya tidak ada referensi untuk menetes bahwa ini presisi hanya menyamakan khas saja dengan meter yang ada paham ya bro jadi tergantung meternya tentunya oke saya anggap saja 5 volt tepat kemudian meter ini karena ada settingannya kita rubah saja dan hati-hati muternya 5,7 ini range-nya bagus bro kalian lihat sudah lima tepat oke kita coba turunkan tegangannya coba di berapa 4 saya coba di 4 masih presisi 3,5 3,4 masih sama 3,3 masih sama ya setelah 3,2 kenapa tidak sama karena yang disini menggunakan regulator 3,3 3,3 volt artinya sebetulnya presisinya di atas tegangan 4 volt maksudnya 3,3 ditambah 1,25 tapi berdasarkan percobaan saya buat 3,5 3,3 masih presisi artinya meter ini bisa digunakan minimum 3,5 volt dan maksimum ini saya lupa spesifikasinya sepertinya 32 oke saya coba maksimum power supply saya atau saya coba di 12-13 saja yang biasa digunakan untuk mengukur kendaraan bermotor oke presisi bro jadi yang meter-meter model baru ini ukurannya lebih kecil tapi lebih presisi karena ada pengatur kepresisiannya tidak seperti yang model-model lama tidak ada oke jadi kalau kalian mau beli jangan ragu lagi yang model-model sekarang tapi ingat bro jangan sampai dapat model yang lama seperti ini paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati